Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik kelas 3 Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu dan tetap semangat ya Hari ini kalian memasuki subtema ketiga ya Pada pembelajaran satu di subtema pertumbuhan hewan Sebelum belajar, yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Selanjutnya, kita ikuti video ini sampai habis dan jangan di skip ya Perhatikan gambar yang ada dalam layar video Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi Ayam mengamati pertumbuhan ayam Ayam merupakan salah satu makhluk hidup Tubuh ayam berbulu dan memiliki dua kaki Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paruh-paruh Ayam berkembang biak dengan cara bertelur Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa Setiap hari, ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar Ayam mengalami pertumbuhan Berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Kalian bisa mencoba menuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar tadi ya di buku tulis kalian Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Apakah kamu memelihara ayam atau hewan lainnya di rumah? Pernahkah kamu mengambati gambar hias bermotif hewan? Jika pernah, ceritakan ciri-cirinya di depan teman-teman kamu ya Cobalah membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai Sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai jenis seperti contoh berikut Perhatikan pula contoh gambar indu dan anak ayam Cobalah berlatih mengikuti contoh garis yang ada Buatlah garis-garis seperti itu ya Nanti kalian akan diajak untuk berlatih menggambar Setelah kalian terampil membuat garis-garis seperti tadi Mulailah mencoba untuk menggambar seperti yang ada pada layar video ini ya Perhatikan cara menggambar hias dengan motif hewan Gambarlah hiasan dengan garis dan bidang sesuai dengan daya ciptamu Gambarlah pada tempat yang sudah disediakan Kalian bisa menggambar pada buku gambar kalian ya Udin memiliki hewan peliharaan Hewan peliharaan Udin adalah dua ayam betina dan dua ayam jantan Kedua ayam betina dipelihara oleh Udin tersebut bertelur Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam Udin menyimpan anak ayam pada dua kandang yang berbeda Perhatikan kandang yang ada dalam gambar video tersebut Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Jawabnya adalah tadi ada dua ayam betina ya Yang bertelur, masing-masing ayam betina bertelur 10 Jadi 10 ditambah 10 sama dengan 20 Ditulis dalam bentuk perkalian 2 x 10 10 nya sebanyak 2 kali ya 2 x 10 Jadi 10 nya sebanyak 2 kali Penjublahan berulang dengan bilangan yang sama disebut perkalian Jika Udin memiliki tiga buah kandang yang berisi masing-masing 12 sekor ayam Maka perhatikan gambarnya ya Disitu ada tiga gambar kandang ayam yang berisi 12 anak ayam Yaitu 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36 Dapat ditulis 3 x 12 Jadi 12 nya sebanyak 3 kali ya 3 x 12 sama dengan 36 Kalian bisa menyelesaikan dengan cara lain Yaitu 12 itu sama dengan 10 ditambah 2 Setelah kalian menjumlahkan 10 ditambah 2 Lalu kalikan dengan angka 3 3 x 10 dan 3 x 2 Lalu hasilnya kalian jumlahkan 3 x 10 sama dengan 30 3 x 2 sama dengan 6 Maka hasilnya 36 Cobalah berlatih soal perkalian Ikuti contoh untuk menyelesaikannya Perhatikan gambar Disitu ada 15 anak ayam Ditambah 15 Ditambah 15 Ditambah 15 Jadi Ada 4 kandang yang berisi masing-masing 15 anak ayam Dapat ditulis perkaliannya 4 x 15 15 nya sebanyak 4 kali 15 sama dengan 10 ditambah 5 Setelah kalian menemukan 10 ditambah 5 Lalu kalian bisa mengalihkan dengan bilangan 4 4 x 10 ditambah 4 x 5 Itu hasilnya bisa kalian jumlahkan Dalam perkalian 2 bilangan Berlaku sifat pertukaran Misalnya 2 x 3 sama dengan 3 Tambah 3 sama dengan 6 3 x 2 sama dengan 2 Tambah 2 tambah 2 Tambah dengan 6 Jadi 2 x 3 sama dengan 3 Kali 2 Contoh lainnya adalah 5 x 4 Tambah dengan 4 Tambah 4 Tambah 4 Tambah 4 Tambah 4 4 nya sebanyak 5 kali 4 x 5 4 x 5 sama dengan 5 Ditambah 5 Ditambah 5 Ditambah 5 5 nya sebanyak 4 kali Jadi 5 x 4 Sama dengan 4 x 5 Hasilnya sama 20 Untuk menjelaskan perkalian bilangan yang besar Perhatikan catat berikut 2 x 210 Sifat perkalian 2 x 120 Sama dengan 120 x 2 210 sama dengan 200 tambah 10 Ditambah 0 Kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2 2 x 200 Tambah 2 x 10 Tambah 2 x 0 Hasilnya 420 Cara lain kalian bisa menggunakan perkalian bersusun 210 Tulis angka 2 1 x 0 Bawahnya tulis lagi angka 2 Kalian bisa mengalihkan yang pertama dari belakang ya 0 Tambah 2 itu kalian kalikan dahulu 2 x 0 Hasilnya akan nampak 0 Selanjutnya Kalikan 2 dengan Angka 1 Di depan 0 tadi ya Hasilnya 2 Hasilnya kamu tulis setelah Angka 0 Yang terakhir Yang ketiga adalah 2 x 2 ya Hasilnya 4 Kamu tulis di depan 2 Maka hasil perkalian Bersusun adalah 420 Kalian bisa mengerjakan Dengan cara yang kalian sukai Selanjutnya Kalian Diajak untuk melatih Kemampuan kalian Dalam menyelesaikan Soal perkalian berikut Gunakan cara yang paling mudah Yang kamu sukai Demikian tadi Pembelajaran yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Atas segala kesalahan dan kekurangan Aku akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!